Penggunaan motor listrik di lingkungan Universitas Brawijaya menggunakan teknologi Internet of Things sehingga tidak memerlukan SDM yang banyak dan dapat terpantau secara real time. Motor listrik BIM merupakan produk yang diminati di berbagai negara dan diharapkan menuai sukses di Indonesia. Motor ini diharapkan dapat membantu mobilitas jarak pendek di lingkungan Universitas Brawijaya. Motor listrik BIM Indonesia yang mulai digunakan di lingkungan Universitas Brawijaya merupakan produk unggul yang sudah digunakan di berbagai negara. Hal ini disampaikan oleh manajer komunikasi BIM Mobility Bagus Sukmana saat peresmian motor listrik di Universitas Brawijaya. Mobility itu adalah sebuah perusahaan terdepan di Asia Pasifik yang mengakomodir pergerakan mobilitas masyarakat mikro, dalamnya mobilitas mikro masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak perlu kalau misalkan jarak terbatas 10 menit, 20 menit itu tidak perlu pakai kendaraan bermotor. Karena kan ini kan kita dalam rangka juga efisiensi dan juga isu polis sudah sangat kuat kan. Dan itu Alhamdulillah kalau kita pasal terbesar kita kan di Korea Selatan dan di Australia, setelah di Turki, itu animus sangat luar biasa. Sehingga mereka sudah tidak lagi menggunakan motor atau mobil untuk jarak-jarak terbatas, mereka hanya menggunakan BIM. Sementara itu Badan Penelola Usaha sebagai mitra dalam pengelolaan ini mengaku bahwa BPU hanya menyediakan lokasi bagi BIM dan untuk operasionalnya menggunakan internet of things dan aplikasi sehingga tidak memerlukan STM yang banyak untuk mengoperasikan BIM. Ada semendaftar dan nanti semuanya pakai smartphone aplikasi ya. Di sana juga sudah ada QR code-nya, ya semuanya serba elektroniknya sekarang. Dan itu dimonitor langsung dari pengelola. Pak nanti ada petugas dari sana Pak yang akan kelilingan jalan bagus Pak ya? Ya petugasnya enggak banyak, cuman ya memastikan bahwa sepedanya ada dan itu juga sudah dimonitor tadi katanya. Kalau misalnya baterinya itu tinggal 40% sudah akan di-replace dengan baterai baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.